Jika tak segera menyinggir, seorang polisi nyaris saja jadi sasaran kebaran pelajar SNK Negeri 2 Pare-Pare, Rabu Pagi. Suasanya sempat kembali memanas, sepuluh ratusan siswa berupaya memblokir jalan Trans-Sulawesi. Sementara sejumlah polisi memaksa mereka kembali masuk ke dalam sekolah. Emosi para pelajar SNK ini mengucat setelah polisi menggelar radia lalu lintas di depan gerbang sekolah mereka. Himbawan polisi agar pelajar tenang dan kembali belajar tak digubri. Proisi ini membuat aktivitas belajar-pelajar di efek kedua sempat berhampir. Kurang-kurang juga perlantangan menenangkan anak diri mereka. Polisi menggelar radia depan gerbang SNK 2 tepat saat jam masuk sekolah. Ternyata banyak pelajar yang melanggar aturan lalu lintas. Hasilnya puluhan motor disita polisi. Radia polisi di jalan meraya Cikupatangeran, Banten membuat pengendara motor yang melawan arus jadi terkejut. Ada yang mencoba kabur dengan mencoba berbalik arah. Tak sedikit pula yang akhirnya pasrah ditilang polisi. Namun, di antara pengendara matari yang melawan arus, ada yang menolak kena tiru. Adul nunggu sempat berlangsung lama. Lantaran, si pengendara bersepukuh. Polisi sengaja menjebaknya. Bahkan, sepengendara juga ingin waktu sidang tilangnya ia yang tentukan sendiri. Ada 40 pengendara motor yang kena tilang polisi kali ini. Polisi terus akan menggelar razia bagi pengendara yang melawan arus. Karena membahayakan keselamatan lalu lintas. Terima kasih telah menonton!